Intro Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah halo teman-teman semua Berjumpa kembali tentunya bersama saya di channel Pangeran Kodong Oke kesempatan kali ini kita akan bahas Bagaimana cara agar blog kita Ataupun website yang sudah kita buat itu Cepat terindeks di google Ataupun di penelusuran google Oke langkah yang pertama Kita klik saja bagian titik 3 Di pojok sebelah kanan atas Kemudian kita pilih saja lihat blog Kemudian kita tekan saja untuk url Dari blog kita Kemudian kita masuk saja ke bagian google search console Nah oke Pastikan tahun-tahun sudah didaftarkan terlebih dahulu Oke kita klik saja bagian mulai sekarang Oke jadi disini Di bagian pojok sebelah kiri Disini ada pilihan jika blog teman-teman itu banyak Ini ada pilihannya teman-teman ya Oke seperti ini Oke jadi cara agar website kita Mudah terindeks di google Caranya tinggal kita tekan saja di bagian pencarian Kemudian kita masukkan url dari blog kita Yang sudah kita salin tadi Tahan dan kita tempel Nah seperti ini Kemudian kita klik saja bagian tanda panah di bagian bawah teman-teman ya Oke seperti ini Jadi ini mengambil data dari indeks google Nah jadi harus kita indeks seperti ini teman-teman ya Untuk dari website kita Dan ketika sudah muncul url ada di google Nah artinya ini sudah terindeks teman-teman ya Caranya jika teman-teman belum ada centang hijau seperti ini Caranya teman-teman saya klik saja minta pengindekan Oke selain dari website kita sendiri Jadi artikel yang kita buat harus kita masukkan ke dalam sini Oke disini sudah terterah Oke jadi sudah terindeks Kemudian setelah seperti ini Jika teman-teman disini urlnya masih coklat ya Jadi belum hijau seperti ini Silahkan setelah kita masuk ke bagian pengindekan tadi Kemudian kita klik di bagian uji url yang aktif Nah seperti ini teman-teman ya Oke jadi cara ini agar website kita cepat terindeks Nah disini sudah terindeks ya Jadi url tersedia untuk di google Nah untuk melihat dari halaman kita yang diuji Kita klik saja bagian lihat halaman Kemudian ada screenshot Kemudian ada info lengkap ya Nah seperti ini teman-teman bisa di cek ya Oke dan selain seperti ini Jadi ini url utama kita teman-teman ya Jadi jika kita ingin mengambil url dari blog kita Kita masuk lagi ke dalam blog Jadi artikel kita juga harus kita daftarkan ke google search console ini teman-teman ya Nah disini kita pilih saja untuk websitenya Oke jadi di bagian website teman-teman Kita tempel dan kita cari seperti ini ya Kita indeks Oke jika sudah seperti ini artinya website kita Ataupun artikel kita sudah terbaca di google ya Nah jika teman-teman belum terdaftar Silahkan klik saja minta pengindekan Oke silahkan masukkan capcah Yaitu cerobong asap Kita pilih saja seperti ini Kemudian kita verifikasi Oke jadi url sudah ditambahkan ke antrean Dan disini setelah seperti ini Tinggal kita klik saja Uji url aktif Oke ya Jadi langkah yang pertama adalah minta pengindekan Kemudian ketika sudah selesai kita pilih di uji url aktif Nah seperti ini Oke ini agar artikel kita itu terindeks ya Biasanya terindeks itu sekitar 3 atau 4 hari Yang bisa terindeks ya Nah jadi ketika sudah kita indeks seperti ini Ini otomatis tidak langsung muncul Contohnya jadi munculnya itu sekitar 3 hari atau 4 harian itu baru muncul ya Ketika sudah kita daftarkan di google search control ini Oke nanti kita juga akan bahas setmark ya Jadi untuk kali ini kita akan bahas Cara agar website muncul di penelusuran google terlebih dahulu Oke cukup seperti itu Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini Oke selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menurut�kan